selamat menikmati Kali ini saya akan memberi kejelasan tentang perbedaan dua jenis serut ya Bahwa serut ada beberapa jenis yaitu dengan berdaun lonjong dan bulat ini adalah jenis serut berdaun bulat dan ini adalah jenis serut berdaun lonjong tapi mereka mempunyai kesamaan yaitu sama-sama daunnya bisa mengecil kan katanya teman-teman serut bulat itu lebih cepat kecil daripada serut yang berdaun lonjong dan kadang juga ada yang mengira karena daun yang panjang itu tidak bisa mengecil atau susah untuk dikecilkan daripada daun serut yang berdaun bulat jadi sebenarnya itu sama-sama bisa mengecil selama percabangan atau ranting itu banyak karena otomatis daun itu akan mengecil dengan sendirinya bukan harus dengan jenis serut ini serut itu yang bisa dikecilkan ya kawan-kawan jadi untuk daun yang bulat dan panjang itu bisa sama-sama mengecil kenapa saya bilang begitu karena ini adalah pengalaman dari saya saya juga mempunyai daun saya juga mempunyai serut dengan dua jenis yaitu jenis serut yang berdaun lancip dan berdaun bulat ini contohnya daun yang bulat ini daunnya juga bisa mengecil seperti ini mungkin teman-teman bisa mengira-ngira sekecil seperti apa ini ya dan bagaimana dengan daun yang lonjong ini jenis daun dan lonjong ya jadi sama-sama bisa kecil ini contohnya ya kawan-kawan jadi semua jenis serut itu daunnya bisa kecil semua memang kadang-kadang mungkin orang yang bilang daun serut itu yang lonjong sulit untuk dikecilkan semua sama-sama bisa kecil kebanyakan pohon seperti Bougainville pun selama percabangannya banyak itu daun pun akan otomatis kecil sendiri ini jenis ileng-ileng juga ini cuma mengambil contoh ya kawan-kawan ini percabangannya yang belum banyak ini aja sudah mulai daun ada yang sudah kecil ya kita dengan yang ini perbandingannya perbandingannya jauh sekali kawan-kawan dan kalau masih bahan dan belum banyak percabangannya itu daun serut itu sebesar ini ini jenis daun yang lonjong ini jenis daunnya selamat menikmati selamat menikmati